Pesahabatan Pake kepompak Kepompak Kamu kalo padanya ada melompatnya tidur sih? Buat juga gak? Banget Iya lah, ngelompat tidur Jadi anjay kemarin kayak semalam begitu Kok lu sewo sih nama gue? Nampesin? Sementitif, saya bilang sewo Mau sewo itu kenapa ya? Tahan, nanti pendarahan cuy Woles aja Guh, Oyon tuh beneran Saya ucap sama lo Gara-gara Oyon ngeliat lo tuh dipeluk sama Baby Eee, Yon Gua bingung soalnya Yon Sejak kejadian Profesor Cinta itu Gua gak ngerti kenapa Si Baby jadi berubah Ya Terus Kayaknya dia nasir sama gue Yaudah namanya berkat malah diterima aja Gapain di tolek Eh berkat Mungkin lu muyung berkat Kayak begitu belum berkat Iya lah berkat lah itu gila Lagian lu juga suka flirting kan sama Helen Agak Bang hai deh Enggak, gua sudah tidak kali Enggak, 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 enggak Belek bener deh Selamat lagi Wah Keliatannya kalian udah mau pulang Bagus Memang anak-anak seperti kalian Lebih baik dirumah aja Ya Jangan lama-lama disini Disini terlalu berbahaya Yang Cewek-cewek mana ya? Beres-beres Dan bukan urusan lo Gitu Hmm, kalau gitu Salam aja ya buat mereka ya Selamat pagi Tidak, sorry ya Kemarin Gue udah bilang lo maling Itu oke, gue tau kok Kalo lu juga lagi kaget dan panik Hmm Lo jadi pulang hari ini Ya Mungkin Kejadian semalam tuh bikin panik semoro ya Apalagi baby Padahal Gue sudah seneng banget ketemu sama lo Tadinya gue pikir Mau ngajak lo jalan-jalan sekitar sini Eh malah sekarang lo udah mau balik Ya mungkin next time kali ya do Ya udah gue cepet gue Cak Kenapa? Gue Ehm Mungkin lo Ngerasa kaget kali ya Gue ngedadak ngomong kayak gini Tapi gue takut Gak bisa ketemu lagi, Ca Dan asal lo tau Gue dulu pernah suka sama lo Dulu? Kalo sekarang? Hmm Menurut lo? Gak ada yang ketinggalan kan? Gak ada Semuanya udah beres Iya Kecualitas makeup gue Tuh ngapain sih Alien kurang ajar Pake nyurit-nyuritas makeup gue segala Emangnya dia mau ngapain coba nyurit-nyuritas makeup? Mau dateng ke pestanya planet Mars Oh iya kali Beb Saya tau ada pesta kembang api Di planet Mars Kembang api Beb Kembang api Oh iya Kebakarai Mana? Mana? Kebakarai Mana kebakarai Cepetan Ada ada Gak ada Maksud gue Gue tuh baru inget Semalem gue sama Bebi tuh panik Gara-gara ngeliat asap masuk ke kamar kita Oh iya Gue sekegagetnya liat Alien sampe lupa tau gak? Tapi Kemarin tuh gak ada kebakaran Mencurigakan Terus Asep dari mana ya? Gue tau Asepnya si Alien kali Ya kan? Udah yuk yuk cabut yuk dari sini yuk Takut gue Yuk 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 Loh Loh Hmm Aneh Aneh kenapa? Di cottage ini kan Gak ada yang ngerokok kecuali Bram Suaminya Mbak Santi Yuk Yuk Ayo cepet 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 Memang mencurigakan ya aneh Sekarang ngapain coba si Bram ada ke kamar ini terus di situ merokok Pasti ada hubungannya sama asap ke depan kamar deh Kalau menurut gue ya, pas Asep masuk ke kamar kita, Roy itu lagi ketemuan sama Brang. Dan menurut gue gak mungkin dia ada di satu tempat dalam waktu yang bersamaan. Mungkin dia punya komplotan lain kali? Menurut buku misteri yang gue baca, kemungkinan penjahat kerja sendiri tuh sangat kecil. Biasanya mereka tuh kerjanya komplotan. Aduh, apaan sih padahal ngomongin penjahat? Pokoknya gue gak mau tau dan gue mau pulang. Udah, bener, bener. Yang pada pulang aja. Loh, isian bebe. Tunggu, emang lu pada gak penasaran apa? Kalau menurut gue, kejadian kemarin itu gak ada yang masuk akal. Masa ada maling, alien, udah gitu ada asap, tapi gak ada kebakaran ya? Udah gitu, jelas-jelas kita ngeliat si Roy sama Brang bawa bungkusan. Bener gak? Satu lagi. Si Roy tuh nyuruh kita pulang terus. Bilang di sini ada bahaya lah, ada bahayilah, ada apa lah, apa, bla bla bla. Udah lah, tapi menurut gue malah itu mencurigakan. Dia kayak lagi nyembunyiin something. Lo juga bete banget tuh, dibilang anak kecilmu. Tentang-tentang kita masih remaja, masih abegir, kita gak tau apa-apa. Iya, walaupun kita masih remaja, kita kan gak bisa dipandang remeh. Eh, yaudah kalau gitu, kita gak usah pulang aja. Kita tuntasin misteri ini sampe tuntas, tas, tas, tas. Gak mau, pokoknya gue mau pulang, dibilangin gue mau pulang juga. Yaudah, kalau masih pada mau di sini, gue temenin bebe aja. Loh, ngapa? Tapi, ya masa gue sama Roy doang yang pulang? Tasya, pulang bareng gue, yuk. Yaudah deh, Beb, aku temenin. Thank you, Tasya. Kalau gitu, gue juga nemenin ON ya. Kasian juga dia nyetir-nyetir ya. Kalau ada gue kan bisa gantian. Kok lo ikutan pulang juga? Kalau lo di sini aja, stay di sini sama gue. Ya, kok jadi pada misa-misa kayak gini sih? Nih ya, menurut peribahasa yang gue baca, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yaudah, kalau pada mau pulang, pulang aja sekarang. Ntar gue macet, ya. Oke. Yuh, Syah. Gue pulang ya. Yuh, Syah, pulang. Ya, lo ngapain pulang sih, Syah? Soalnya, Bebby minta ditemenin. Nah, lo tuh selalu aja, Syah, ya. Biasaan lo tau gak? Giliran ada orang minta tolong, langsung ditolongin. Bebby tuh udah ada oyon. Tapi kan... Semua tuh gara-gara lo tau gak? Virgo juga ikutan pulang sekarang. Enggak kali, In. Bisa aja dia mau pulang karena emang baby. Buat menang gue. Karena lo. In, aku gak suka ya kamu kayak gini. Ini tuh tandanya kamu gak percaya sama aku. Aku percaya sama kamu, tapi gak sama Virgo. Pokoknya gue mau lo di sini sama gue. Kok jadi kamu gak atur-atur aku sih? Terserah aku dong mau pulang apa enggak? Syah, gue mau lo di sini sama gue. Ngerti? Tadinya aku emang ragu ya buat pulang. Tapi sekarang enggak. In. Lo kenapa sih? Kok keliatan bete gitu? Ini lagi senyum-senyum. Kenapa sih, Cak? Oh, enggak. Andai aja tadi waktu si Dido selagi gue sama gue, dia bilang dia pernah suka sama gue. Oh, jadi gitu. Oh, gak mau pulang dari sini. Bukannya gara-gara mau mecahin misteri, tapi gara-gara gak mau pisah saya dari Dido ya? Dia tuh first love gue udah deh, ah. Kasih biasa. Ya, terus kenapa? Lo masih suka ya sama dia? Ya ampun, Helen. Loh, kalian kok masih di sini? Bukannya teman-teman kalian sudah pernah berangkat? Iya, kita udah letapin untuk di sini. Kita gak takut mau maling kayak alien, kayak setan, apa. Gak peduli. Tapi... Tapi kan? Tapi apalagi, mas? Kita ini bukan remaja yang pengecut, penakut kayak mas kira. Terserah kalian ya. Yang penting saya sudah kasih tau. Resikonya kalian tahu sendiri ya? Ya, itu ngancam kita. Tapi, hati-hati deh. Jangan-jangan bener. Dan ini penjahatnya. Loh. Itu... Bukan neka pales si Ibram yang sebelum. Malam ini, barang udah dateng? Udah, bos. Terus anak-anak itu gimana? Kata anak buah kita, mereka pulang pagi ini. Jadi, gak ada yang bisa ngalangin kita lagi, bos. Kita bisa bergerak dengan bebas. Oh Tuhan, tolonglah aku. Janganlah jauh biarkan diriku, jatuh cinta keparanya. Baik, andai itu terjadi, akan ada hati yang terluka. Tuhan, tolong diriku. Tuhan, tolong diriku. Sampai jumpa. Sampai jumpa.